Sudah kurang lebih 2 bulan saya menggunakan Samsung Galaxy A555G ini sebagai The New Driver dan saya sudah membuat versusnya dengan smartphone dengan rentan harga yang mirip-mirip bahkan sampai tips and tricks memaksimalkan Samsung Galaxy A555G ini tapi di video kali ini saya akan ceritakan suka duga saya dan apa saja yang perlu dicatat sebelum membeli Samsung Galaxy A555G ini bahkan nanti ada beberapa tips bagaimana memaksimalkan smartphone yang satu ini yuk kita mulai review Samsung Galaxy A555G by Dino Kijen pertama kita akan ngomongin soal softwarenya jadi selama 2 bulan terakhir ini so far so good saya tidak mengalami kendala yang berarti One UI 6.1 berbasis Android 14 di Samsung Galaxy A555G ini ya simple, minim blood wear pokoknya dipakai itu benar-benar nyaman sesekali force close itu wajar sih tapi nggak yang ganggu gitu dan bayangin aja untuk update softwarenya di Samsung A555G ini itu dijamin 4 tahun software update jadi bisa sampai Android ke-18 dan security patch-nya 5 tahun by the way per Mei ini sudah update software 2 kali pada saat beli dan terakhir itu patch-nya April ya saya tidak mendapati improvement yang cukup berarti selain optimalisasi settingan grafik di beberapa game seperti PUBG dia bisa smooth ultra kemudian untuk ML dia bisa ultra-ultra bahkan AOV pun yang tadinya cuma 45 fps karena sekarang sudah bisa rata di 60 fps dan yang saya suka dari Samsung Galaxy A55 bahkan A35 itu adalah sistem keamanannya jadi sekarang sudah menggunakan security notch by fold salah satunya adalah security folder dimana security folder ini berfungsi untuk menjaga aplikasi atau data yang ada di security folder saking kuatnya partisi dari Samsung notch by fold ini di security folder itu kalau kalian mengambil foto di luar aplikasi yang ada di security folder itu nggak bakal bisa dilihat di gareri security folder ya bahkan chattingan whatsappnya itu juga kalau kalian menginstall whatsapp di luar security folder dan kalian lihat di security folder ya jelas ini seperti dual apps paling aman yang pernah ada di dalam sejarah Android kemudian kalian bisa mengaktifkan auto blocker jadi bisa mencegah aplikasi di luar playstore apabila mau di install ini nggak bisa kemudian ada private sharing juga kemudian yang saya suka lagi di Samsung A55 ini kalau kalian aktifkan multi window all apps di labs tidak perlu masuk ke developer option itu semua aplikasinya tanpa terkecuali bisa di split script bahkan kalau kalian menginstall game plugin di Galaxy Store dan game booster plus maka kalian bisa mengaktifkan bypass charging di Samsung Galaxy A5G tapi catatannya harus menggunakan charger yang sudah mendukung power delivery ya pakai Ugreen aja saya bisa sih tapi yang perlu jadi catatan karena A55 ini adalah kelasnya mid-range maka tidak seperti S series ya seperti Samsung Dex kemudian expert raw, portrait video, bahkan sampai Galaxy AI itu tidak ada di A55 5G ini tapi jangan khawatir saya akan ngasih tips untuk memaksimalkannya jadi kalian bisa menginstall di Google Playstore cat GPT di install aja kemudian kalian bisa naruh di control panel ini sudah kayak native app dan kalian tinggal tanya aja sama cat GPT saya tanya gumbu rendang dia menjawab enggak hanya bahan-bahannya tapi juga cara masaknya juga dijawab kalau kalian suka dengan tips ini, mau silahkan like, share, dan subscribe channel Gini Gadget ini agar bisa 100.000 subscriber di tahun ini terima kasih kemudian untuk desainya saya bahas singkat aja meskipun A55 ini rilisnya berbareng dengan A35 tapi A55 ini itu kayak diistimewakan ya karena secara materialnya dia sekarang sudah menggunakan frame metal bahkan metalnya itu kesannya kayak brass titanium gitu dan mereka menyebut desain ini Key Island ya cocoknya Bum Island sih karena dia menonjol dengan frame metal kayak gini ya kesannya seperti HP flagship feelnya premium bahkan solid banget yang jadi PR dari A55 ini itu adalah dari segi ukurannya itu sekarang lebih bongsor 0,2 inci ketimbang A54 sekarang ada di 6,6 inci dan beratnya cukup jadi catatan ada di 213 gram kemudian Blue Navi yang kita pilih ini memang masih ada fingerprint magnetnya juga dan yang perlu diingat adalah frame metal dengan gaya mangkota ini itu cukup tajam ya di bagian sisi-sisinya jadi enaknya memang menggunakan casing kemudian di bagian triple setup kameranya ya kecenderungan debu dempel itu ada dan untungnya Samsung Galaxy A55 5G ini sudah mendukung SIM tray yang hybrid ya jadi kalian bisa menggunakan dual nano SIM ataupun bisa menggunakan micro SD plus satu SIM jadi tinggal pilih aja tapi kalau kalian pengen menggunakan dual SIM dan satu micro SD ternyata bisa karena HP ini itu mendukung e-SIM ini cukup jarang ya di kelas mid-range menggunakan e-SIM ini sistem yang lebih aman lagi ya amit-amit kalau HPnya itu dibawa orang dengan adanya e-SIM ini kalau SIMnya dikeluarkan kemudian HPnya mau dimatiin ataupun di mode airplane dengan adanya e-SIM ini maka koneksi internetnya masih jalan jadi masih bisa di track menggunakan aplikasi bawaan dari Samsung kemudian untuk layarnya Samsung Galaxy A55 ini sayangnya masih tebel bezelnya tapi kalau kita pikir-pikir ulang lagi kalau bezelnya dibuat tipis di seri mid-range nya masa nggak ada bedanya dengan seri flagship nya kalau kita perhatikan memang nggak terlalu simetris karena memang bezel di bagian bawah sedikit agak tebel ketimbang bezel sebelah kiri dan kanan jujur awal-awal agak kecewa sih tapi setelah saya gunakan 2 bulan saya ternyata nggak terlalu terganggu dengan bezelnya ya tinggal pakai aja karena secara spek ya layarnya cukup kuni ya panelnya AMOLED kemudian refresh rate-nya 120Hz mendukung HDR10+, indispe fingerprint juga ada bahkan buat nonton-nonton drakor kalau nggak pixel pip ya nyaman-nyaman aja sih kemarin saya bandingkan dengan S24 side by side tidak ada perbedaan yang cukup signifikan meskipun secara spek mungkin ini jauh di bawahnya mungkin dari tingkat kecerahannya aja ya kalau kita bandingkan dengan flagship ya biasa aja dan untuk layarnya karena ini juga bukan flagship dia belum bertipe LTPO tapi bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan pemakaian kita sih karena dia bisa turun di 60Hz kalau dipakai ya kembali lagi ke 120Hz kemudian untuk spesifikasi dan performanya kita bahas singkat dulu dia menggunakan chipset Exynos 1480 kemudian RAM-nya ada 2 tipe 8 dan 12GB torres-nya mentoknya ada di 256GB kemudian ada NFC IP rating AB67 baterai 5000 mAh stereo speaker-nya juga terbilang cukup bagus sudah mendukung Dolby Atmos haptic feedback-nya juga di kisaran 5 jutaan ini juga terbilang enak dan sudah mendukung 5G catatannya memang untuk kelas mid-range seperti A55 ini itu fitur wireless charging bahkan Samsung Dex juga tidak mendukung ya di sini ini wajar banget dan yang jadi catatan buat saya pribadi itu adalah penangkapan sinyalnya ini saya jejerkan bahasa Indonesia nya jejerkan apa sih? yang penting kalian paham ya ini saya taruh bersamaan dengan Redmi Note 8 Pro kemudian Pixel 8 ternyata Samsung Galaxy A55 5G ini itu penangkapan sinyalnya dengan provider yang sama sama-sama telkopsel itu dia cuma 1 bar ya bahkan Redmi Note 8 Pro yang notabene ini mid-range tapi kelasnya agak di bawahnya itu tembus di 2 bar Pixel 8 itu tembus di 2-3 bar untuk kelas premium mid-range A55 ini bisa dibilang agak kurang ya ini by the way di daerah Semarang Pinggiran kalau saya bawa ke kota Semarang dan sebagainya mungkin nggak ada masalah ini untuk kasus saya pribadi ya tapi kalau teman-teman mengalami hal yang sama atau nggak ada masalah tinggal komen di kolom komentar di bawah lanjut kita ngomongin soal chipsetnya Exynos 1480 secara benchmark Antutu dia cukup tinggi ada di 700 ribuat kemudian untuk banknot selanjutnya Geekbench 6 dia juga terbilang cukup mumpuni untuk kelas mid-range apalagi ini Exynos bahkan dari sisi stabilisasi performanya dia tembus di sekitar 97% kestabilannya nggak hanya dari benchmarknya juga meningkat ketimbang A54 tapi ada beberapa faktor yang saya rasakan di sini untuk sehari-hari jelas nggak ada kendala sama sekali untuk ngedit video juga lancar buat performa bermain game AOV bisa rata di 60 fps bahkan untuk Genshin Impact itu sebenarnya bisa di antara 45-49 fps ya tapi catatannya teman-teman menggunakan settingan lowest 60 fps tapi kalau sudah highest 60 fps ya dia frame drop dan saya mewajarkan hal tersebut karena ini memang masih prosesor mid-range tapi yang saya cukup impress adalah temperatur yang dihasilkan di A55 ini terbilang sudah cukup normal seperti hape-hape kebanyakan jadi udah nggak gampang demam lagi ya kemarin saya sempat bandingkan dengan Poco X6 Pro jelas lebih adem si Samsung Galaxy A55 bahkan dari segi efisiensi dayanya dengan baterai 5000 mAh dia bisa tembus 7-8 jam screen on time ini penggunaan mix ya antara wifi dengan seluler kalau teman-teman penggunaannya agak cukup intens mengambil video bermain game itu masih tembus di 6 jam menurut saya itu sudah cukup bisa menemani saya seharian dan saya bisa bilang cukup awet yang dijatatan adalah kecasnya itu agak lama ya untuk mencapai 100% dari nol itu butuh waktu 1 jam 20 menit tapi untungnya dia mendukung third party charger seperti Ugreen ternyata sudah bisa berfungsi ya fast charging ya tapi catatannya nggak semua Ugreen mendukung power delivery-nya Samsung A55 ya saya sudah mau buat review-nya charger Ugreen apa saja yang mendukung power delivery di Samsung kalian bisa cek di kiri atas ini kemudian untuk kameranya ada 3 setup kamera di bagian belakang untuk main kameranya itu 50MP ultrawide-nya 12MP makronya 5MP dan selfie-nya 32MP kemudian untuk hasil fotonya langsung saja sebenarnya saya puas-puas saja menggunakan Samsung Galaxy A55 5G bahkan kemarin sempat saya bandingkan dengan Poco X6 Pro A55 ini lumayan cukup menunjukkan taringnya ya di beberapa scenario salah satunya adalah di bagian highlight A55 itu lebih well control pertimbang Poco X6 Pro kemudian secara dynamic range juga cukup luas bahkan apabila pencahayaannya cukup melimpah dia cukup minimum shifting color ya meskipun masih ada kalau kita pixel pip tapi catatannya memang selfie-nya itu kadang-kadang mukanya menguning jadi perlu adanya editing di post-processing kemudian untuk lightboard-nya kalau kita aktifkan ada perubahan ya lumayan kerasa tapi di beberapa skenario memang shifting color untuk nightboard-nya itu kerasa ya white balance-nya antara kamera utama dan kamera ultrawide mungkin yang saya lebih impress ketimbang hasil fotonya itu adalah hasil videonya di resolusi 4K 30fps semua kameranya itu stabil bahkan di resolusi Full HD 60fps itu A55 itu stabil ya mungkin sensasi lensa zoom-nya aja sih yang nggak ada di Samsung A5MA jadi mode portrait-nya cuma bisa 1x aja nggak bisa 2x ini adalah Full HD 60fps Full HD 60fps-nya aja stabil ya tapi kadang-kadang tadi saya ngerasa ada nge-frame-nya dikit ya untuk ultrawide-nya jelas bisa 4K 30fps ya dan bisa kita switch ke kamera ya dan stabil juga biasanya Samsung itu kalau setelah update software lebih bagus sih untuk kamera belakangnya eh depannya kayak gini ini agak backlight ya kalau posisi nggak backlight kayak gini sebelum kita masuk ke kesimpulannya ada 4 catatan yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli A55 yang pertama memang paket pembeliannya minimalis jadi charger, screen protector, bahkan gas itu perlu dibeli secara terpisah kemudian catatan yang kedua kecepatan chargingnya memang bukan yang paling cepat butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk full tapi karena baterenya awet ya oke lah kemudian catatan ketiga adalah smartphone-nya itu agak bongsor dan sedikit berat ada di 213 gram dan kalau teman-teman pengen foto-foto estetik nggak ada kamera tele-nya ya menurut saya perlu jadi pertimbangan ya dari catatan tersebut kesimpulannya A55 ini upgrade-nya cukup banyak banget seperti yang kalian bisa lihat di layar ditambah lagi harganya relatif sama dengan pendahulunya A54 bahkan per May ini kalian bisa membeli A55 5G dengan harga 5,5 jutaan aja semakin worth it sih A55 5G ini dan kalau saya harus kasih skor Samsung Galaxy A55 5G ini ada di 8,7 dari 10 kemarin Poco X6 Pro sempat di skornya 9 tapi karena A55 ini lebih all-rounder saya turunkan skornya Poco X6 Pro jadi 8,5 dan Realme 12 Pro Plus di rentan harga yang sama itu ada di 7,5 dari 10 terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir apabila teman-teman pengen membantu channel ini terus untuk berkembang 100.000 subscriber di tahun ini silahkan like, share, dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sampai jumpa di video selanjutnya